selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam pecinta ayam hutan dan pecinta unggas untuk ini sore hari ya sahabatku jam 15 jam 15.30 waktu Indonesia Bagan Barat di wilayah Adenaji ini di desa Adenaji lagi baru saja berhenti hujannya sahabatku jadi disini Adenaji jum dulu ini adalah ayam hutan keturunan dari jantannya buruk ya sahabatku yang dua ekor dan petinanya itu adalah seri F1 oke kemudian sahabatku Adenaji tunjukkan kembali yang beberapa minggu kemarin itu mengeram seri F1 Adenaji hari ini menetas dan Adenaji sudah turunkan di usia satu hari sahabatku karena kemarin masih basah Adenaji tidak turunkan dan ini untuk induknya liar ya sahabatku induknya jahat bukan berarti jahatnya itu dia untuk melindungi anak-anaknya itu sangat bagus ya sahabatku tapi dengan Adenaji dia tidak bersahabat karena Adenaji dianggap akan menyakiti dari anak-anaknya sahabatku ya padahal Adenaji ini ngasih makan ya sahabatku Adenaji dekatkan ya sahabatku nah ini ada sembilan ekor sahabatku baru satu hari dan ada yang warna agak keputihan ini nanti seperti jantannya karena jantannya itu warnanya agak-agak putih pink ya sahabatku jadi mirip dengan capello ini tapi kalau capello ini capello ini agak terlalu merah ya sahabat terlalu pink ya sahabat nah ini jantannya sahabatku dia kesini sahabatku tuh sana sahabatku jantannya nah itu nampak sahabatku ya jantannya itu adalah ayam burugo oke sahabatku oke sahabatku kita kembali kesini ya ini jantannya sahabatku ya ini gak silau hop lari dia oke lah gak mau ya sahabatku dan ini seri F1 Jure Adenaji tinggal satu ekor karena karena kemarin terkena iklim alam sahabat seperti itu tapi tidak apa-apa kita lanjutkan terus perjuangannya sahabatku lanjut ini yang ke cerita tadi ini yang baru menetas satu hari ini ini kalau Adenaji buka sahabatku hindunya pasti keluar lari dia mengajak anaknya menjauh wah makanya tidak Adenaji lepaskan sahabatku ini 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 ada 9 ekor sahabatku karena kemarin telurnya itu 10 tidak menetas satu dan dari ini tidak satu induk sahabatku menurut Adenaji ini kemungkinan ada induk yang lain yang ikut mumpang kemarin yang itu sahabatku yang tuh yang anaknya 2 itu kemungkinan ada telur dari dia sahabatku yang kemarin itu numpang dia makanya dia kemarin itu telurnya ada 5 butir itu menetas 3 tinggal 2 jadi yang 10 kesini berarti kalau dibagi itu semuanya ada 15 ya sahabatku itu berarti ada yang 8 ada yang 7 telurnya seperti itu sahabatku kalau 10 ini nggak mungkin sahabatku biasanya kalau untuk ayam seperti ini ya 8 sahabatku paling-paling banyak kalaupun ada lebih dari 8 nanti pasti ada yang tidak menetas biasanya seperti itu kalau pun ada yang menetas ya menetas tidak sempurna jadi alangkah bagusnya kalau ayam itu normalnya telurnya itu 6 sampai 8 saja sahabatku karena kerja dari waktu ngeram induknya itu tidak terlalu berat demikian sahabatku postingan yang yang ayam kecil-kecil ini semoga bermanfaat next terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih